Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Kesempatan ini Pak Sabar akan buat konten tentang 3 Zodiak Wanita yang sering di-PHPin cowok 3 Zodiak Wanita yang sering di-PHPin cowok Yang belum subscribe, tolong di-subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat buat video Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani belajar konsultasi online Silahkan chatting di nomor WPASABAR 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada PH ketiga dalam rumah tangga, peridaman lain, peridaman lain Dan sempat-sempat diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira pemperjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seseorang itu tidak merubahnya Tiga zodiak wanita yang sering di-PHPin sama cowok Zodiak apa saja? Apakah zodiak kalian masuk di daftar ini? Tiga zodiak wanita yang sering di-PHPin cowok Berarti ini menjadi korban, kurang beruntung ya Pertama itu zodiak Pisces Zodiak Pisces ini sering di-PHPin cowok Kena korban PHP ya Kenapa seperti itu? Sebentar dulu Pisces ini lahir 19 Februari sampai 20 Maret ya Ini Pisces Kalian yang lahir 19 Februari sampai 20 Maret Kalian bintangnya Pisces ya Kenapa dia sering di- Kena korban PHP cowok Karena Pisces ini orangnya terlalu baik sekali Jadi dia terlalu familiar Terlalu sisi kemanusiaannya tinggi Jadi dia Kadang cowok itu menggampangkan dia ya Terus karena Apa ya Pisces ini berpikiran praktis Jadi dia kalau ada sesuatu itu tidak mau rumit-rumit ya Akhirnya itu terbentuk situasi yang cowok itu gampang Menganggap dia gampangan dan lemah gitu ya Padahal sisi baik Pisces itu sebenarnya dia orang yang tulus dalam mencintai Penuh cinta dan sensitif Kalian yang punya pasangan Pisces Pisces ini orangnya sensitif Kalian harus pandai-pandai menyentuh hatinya ya Tingkah zodiak wanita yang sering di-mengingi di-mengingi sama cowok Kedua zodiak Scorpio Zodiak Scorpio ini lahir 23 Oktober Sampai 21 November Simbolnya kalah jenking Karakternya Zodiak Scorpio ini Karakternya Kenapa dia sering jadi korban PHP dari cowok Tiga zodiak wanita yang sering jadi korban PHP cowok Yang kedua ini zodiak Scorpio ya Ini karena dia pendiam Jadi dia cenderung tidak ingin mencari Tidak ingin mau tahu tentang cowoknya Jadi akhirnya dia kena korban PHP Kadang cowoknya punya pasangan dua Punya cewek dua dia tidak tahu ya Karena dia pendiam Tapi hati-hati Karakter cewek Scorpio ini pendendam ya Jadi dia kadang akan menyusun strategi Untuk dendam Kalau dia tersakit Digih Dan emosionalan Hati-hati ya Menghadapi Cewek Scorpio ini Dia mempunyai jiwa yang dendam dan emosional Zodiak Gemini Tiga zodiak cewek yang sering jadi korban PHP cowok Ketiga itu zodiak Gemini ya Gemini tuh lahir 21 Mei sampai 20 Juni Ini simbolnya si kembar Gemini ya Karakter Gemini tuh suka bicara Penuh kasih sayang Banyak ingin tahu dan ramah Ini yang jadi sekadang bumerang Keramahan yang berlebihan Keramahan yang berlebihan itu kadang Apa ya Sama cowok itu kadang Disalahgunakan Jadi Jadi dianggap mau Jadi kalau Ya secara umum orang Indonesia itu ramah Bahkan keramahan orang Indonesia kadang dianggap orang luar negeri itu murahan Kadang kan ada yang punya gambaran seperti itu Nah ini Gemini tuh seperti itu Jadi banyak cowok yang nyangkut Karena dia terlalu ramah ya Suka bicara juga Ini lambangnya Seperti itu Karena suka bicara Akhirnya banyak cowok yang nyangkut Dan memberi PHP Yang belum subscribe Tolong di subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar semangat buat video Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor Bapak Sabar 0822 21 79 94 80 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seseorang itu tidak merubahnya Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu Sampai jumpa di lain kesempatan